Terus kali liat cewek, lagi duduk di belakang, rambutnya panjang, terus sembah darah. Supirnya kan bersihin serpen kaca. Itu yang dia bersihin juga bukan hanya kaca. Terus kali liatnya darah. Jadi tiap Jumat, Ruang Gelap tuh pengennya update Jumat Horror. Gak malam Jumat ya, tapi Jumat Horror. Cuman narasumber kan harus dicari dulu, dijari dulu. Makanya kadang-kadang kalau ada kita upload, kalau misalnya belum dapet ya udah kita isi konten kayak biasa. Tapi lebih ke horror gitu. So, hari ini kita kenalan dulu nih? Boleh. Ini namanya harus disamarkan atau enggak? Gak apa-apa. Kalian juga pasti tauin sama aku. Tunggu! Turuk! Lu.. Siska.. Angreni. Angreni, oke. So, ini adalah pengalaman kamu waktu liburan? Iya, liburan sekaligus kayak study tour atau studi banding gitu. Oke, oke. So, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tiga SMP mau ke SMK. Jadi awalnya itu sekitar 4 tahun yang lalu ya. Jadi kayak aku dari salah satu organisasi itu harus kunjungan ke salah satu kota di Jawa Barat ya. Ada di Ciamis tepatnya ya. Jadi aku menyamarkan nama-nama tempat mungkin ya. Supaya teman-teman tidak memikirkan hal mistis ketika datang ke sana. Iya. Supaya kita nggak kena tegur. Tegur. Takutnya kayak kalau tempat wisata. Iya. Ada beberapa pihak yang merasa dirugikan. Iya, nggak apa-apa. Ya, jadi awalnya itu aku dihubungin waktu itu malem-malem. Nah, katanya sis ikut ya buat kunjungan. Dan aku nggak tahu kalau ternyata kita harus buat sekalian berliburan gitu. Oke. Dan tapi dari list isinya itu harus kayak ada rafting, berenang, segala macem gitu kan. Jadi kayak ini mau studi banding apa liburan gitu. Awalnya kayak bingung gitu. Tapi aku prepare dengan hal-hal yang udah di list dari ibu-ibu di sana gitu kan. Ini organisasi ya. Iya, organisasi ya. Jadi ada siswa, ada ibu-ibu juga? Iya, jadi kayak ada mahasiswa. Jadi ini organisasi kemasyarakatan gitu. Oke. Jadi ada ibu-ibu dinasnya, ada mahasiswanya, ada siska. Di sana ya. Gitu. Jadi nah, singkat cerita siska ikut ya. Siska ikut udah prepare, ikut. Dan kita harus titik kumpulnya di pusat kota. Ya, di pusat kota. Siska kumpul harus banget jam 5 subuh. Nah, jam 5 subuh itu siska udah prepare gitu kan. Tapi yang namanya insting dan firasat. Dan siska izin ke mama tuh dengan catatan kayak, mah besok siska keluar kota ya gitu. Karena kan mama udah keluar kota gitu. Itu kayak cuman sekelebat aja. Biasanya kalau misalnya mau keluar kota, itu selalu izinnya dengan baik dan benar. Apakah boleh apa enggak. Emang itu nggak baik dan benar yang kemarin? Iya, kayaknya nggak baik dan benar deh ya. Jadi kayak yaudah mama di luar kota, siska juga mau keluar kota gitu. Tapi tau kan? Tau. Izinnya tau gitu ya. Mungkin orang tua jaman dulu apa? Karena siska keturunan Jawa mungkin ya. Jadi kayak kalau misalnya mau pergi tuh kayak nggak entah apa yang dilihat dan yaudah boleh gitu. Emang agak sedikit, kalau mau kemana-mana emang agak sedikit hitungan Jawa apa gimana itu ada gitu. Kayak pakai kalender Jawa gitu ya. Itu. Ingat nggak waktu kamu pergi ini? Hari di tengah lapangnya? Lupa deh. Tapi kalau dilihat dari postingan Instagramnya, ada tuh ya. Jadi dicari aja tuh di organisasinya ya. Nanti kita taruh sini dulu aja ya. Iya ya. Nanti ya kita lihat ya. Kalau nemu bagus tuh. Oke pokoknya itu di hari itu. Tapi nah subuh-subuh ya. Yang jelas siska pergi subuh-subuh sendirian. Nyari ojol nggak dapet. Jadi otomatis siska kalau harus ke apa tuh? Ke jalan raya gitu buat cari angkot. Oke. Nah karena mama bilang kalau misalnya jam 5 subuh tuh orang-orangnya jamnya ke pasar gitu. Tapi rame ya? Iya siska ngerasanya itu rame banget. Padahal area rumah siska itu deket banget sama pabrik-pabrik. Sebelah kiri pabrik. Sebelah kanan yang jalan sempit yang ke gang itu tuh. Ini pabrik. Ini tuh kayak apa tuh? Lapangan gitu. Oke. Lapangan-lapangan disitu. Dan jadi tempat-tempat parkir. Tapi itu emang bener-bener luas banget dan gelap banget. Dan cuma ada ilalang. Oke pergilah ceritanya pergi. Nah di perjalanan pergi ya. Siska itu kayak di anterin sama banyak orang gitu loh. Jadi kayak orang-orang lalu lalang. Padahal itu jam 5 subuh gitu kan. Itu jam 5 subuh kayak ada kakek-kakek yang nanya mau kemana gitu. Ya aku pergi. Tapi ini kakek beneran? Kakek beneran ya. Gak tahu sih. Tapi aku baru pertama kali lihat. Aku berapa tahun udah disana? 17 tahun disana. Ya hanya melihat kakek itu di malam itu. Coba kamu cari lagi nanti ya. Ya aku nanti cari. Tahu mama ya. Ya cari tahu mama. Tapi kakek-kakeknya emang bener-bener. Siska inget banget. Ada ininya apa namanya ini? Rahang? Nono. Rambut-rambut. Jenggot. Ya jenggot ya. Ada jenggotnya. Dimana si jenggotnya ini. Kok jenggot. Pokoknya ya pokoknya kakeknya itu pakai peci. Terus ada. Berewokan. Berewokan. Terus ada rokok gitu. Tapi not rokok yang orang-orang. Rokok gitu loh. Jadi ada gede gitu. Oh ini ya yang digulung sendiri. Iya. Yang digulung sendiri itu gede banget. Dan itu tuh wangi banget. Wangi banget sama yang namanya kemenyan. Kok ada ya rokok baunya kemenyan. Iya gatau juga kan. Rokok dia gatau. Gitu. Jadi kalo yang tau kasih tau ya. Nah itu baunya kemenyan. Ya aku ngerasa dianterin aja. Iya kan sih. Aku ngerasa dianter. Dan kayak dari jalan ke sana tuh cuman ya 5 menit aja gitu. Jalan. Dan aku ngelihat kayak oh iya ya. Dan mencekam dan gelap gitu. Gak ada bintang. Biasanya sebus-sebus gak ada bintang. Ini gak ada. Kita keluar. Keluar gang. Terus kayak nemu angkot. Nah udah nemu angkot. Digandeng gak sama kakeknya? Juga kakeknya cuman kayak senyum. Ahem ahem gitu doang. Tapi ditemenin. Ditemenin. Yang kata kamu rame tadi gimana nya? Itu. Yang ketika kita jalan berdua. Itu rame banget kak. Itu rame banget kayak orang-orang mau kemana nih gitu. Dan emang di jalan itu emang rawan banget buat kecelakaan. Dan. Jadi emang daerah rumah Siska tuh ada banyak pabrik-pabrik. Ada kayak lapang-lapang dan area rawan kecelakaan. Oke. Temen-temen Siska pasti udah langsung nebak nih. Gimana? Ya udah pasti tau gitu ya. Nah. Oke singkat cerita Siska nyampe aja ke Tikum ya. Di pusat kota itu bus isinya harusnya untuk 60 orang. Seatnya emang ada 60. Oke. Ini emang disediain sama? Iya. Sama mereka. Dan itu tuh busnya tuh emang gak yang bagus-bagus amat gitu loh kak. Standarnya bus gitu kan. Nah tapi yang ternyata dateng cuman 15 orang dari tim. Dan jumlahnya jadi pokoknya jadi 18 orang sama kenek dan bus. Apa tuh? Supir. Supir. Nah pergi aja. Tapi sebelum pergi udah kayak gak enak hati. Udah kayak pergi gak ya gitu kan. Mama juga biasanya nelponin banyak ini. Enggak. Jadi kan kayak panik ya. Diteleponin juga balik. Apa? Mau minta doa buat aku pergi nih ma. Gitu kan kayak. Itu enggak. Itu biasanya kebiasaan yang emang selalu dilakukan. Tapi hari itu tidak terjadi gitu. Terus 18 itu kan kenek, supir. Terus yang lain ibu-ibu sama mahasiswa emisori. Ada anak kecil juga. Dua anak kecil. Anak SD nih. Kayaknya belum sekolah deh. Anaknya si ibu. Iya anaknya si ibu itu. Terus ada kakak-kakak mahasiswa. Ada yang aku namanya samarin aja. Pokoknya ada tiga apa lima gitu. Yang cowok ya. Ngitung dulu. Berarti yang seumuran sama Siska itu cuman 7-8 orang. Ada 8 orang yang seumuran sama kamu. Sebaya. Dari organisasi kali ya. Empatnya cowok ya? Empatnya cowok. Empat cewek. Empat cewek. Gitu. Tapi di sana Siska cuman berdua aja ceweknya. Eh bertiga sama kakak. Berempat itu sama yang anak kecil. Kecil cewek satu, cowok satu. Jadi ibu-ibunya ada empat. Ada empat cowok yang udah dewasa seumuran kamu. Satu lagi anak cowok kecil. Terus disanya kamu bertiga sama cewek lain. Terus satu anak kecil cewek. Oke. Gitu ya. Maaf nih rancu. Karena udah beberapa tahun yang lalu. Nanti kita suruh akbar buat tulis. Semangat ya. Semangat akbar. Oke. Semangat. Nah udah gitu. Ya pokoknya kita pergi aja. Pergi selama di perjalanan. Lancar jaya aja ya. Gak ada halangan. Alhamdulillah. Selama pergi. Selama pergi gak ada halangan. Berapa lama tuh? Itu pokoknya jarak berapa ya? Kalau dari Bandung dari Cimahi ke Ciamis. Maaf saya bukan orang Bandung. Ya pokoknya dari jarak kota. Cimahi ke Bandung. Eh Ciamis tuh. Dua jam tiga jam ada. Dua jam tiga jam kira-kira. Semangat ke Bandung kali ya. Eh ke Jakarta ya. Gitu. Pokoknya jaraknya kayak gitu. Nah udah nyampe. Udah nyampe. Aku pikir bakalan kita bakal studi Banding dulu. Ternyata enggak. Langsung kita rafting. Oh. Langsung rafting. Ya kayak happy. Have fun. Ini mau ngapain gitu. Kayak. Oh ini tidak jelas. Tapi round-downnya setengah tidak tahu. Tiba-tiba. Oh kayak rafting nah. Oke tuh rafting. Boleh cut bentar enggak? Boleh. Bukan cut videonya maksudnya kayak. Mbak Mbak Mbak. Motong sebentar ya. Potong mukanya. Tapi studi Bandingnya tuh tentang apa harusnya? Remaja. Oh. Tentang gitu ibu-ibunya akan mempelajari remaja gitu. Iya. Karena itu ibu BKKR. BKR. Jadi ibu-ibu yang menaungi remaja. Oh. Kita kan remaja-remaja gitu. Gue juga remaja. Ya kan? Oke. Jadi memang mungkin mereka dari rafting bakal mempelajari remaja mungkin. Ya. Positive thinking. Tapi ternyata emang itu agenda tahunan yang emang kalau kita organisasi tuh. Karena siska baru ya di situ. Jadi nggak tahu kalau emang tahunan itu emang selalu ngelakuin hal seperti itu. Oh oke. Ya jadi itu bener-bener innocent. Nggak tahu apa-apa. Bener kayak anak kecil banget kayak termuda kan. Yang lainnya yang 4, yang 3 itu kan kuliah Kak. Iya. Walaupun kayak seumuran gitu ya kan. Iya. Gaulnya sama anak tua gitu. Jadi kayak gitu. Nah. Pas udah itu. Rafting. Rafting. Nah di rafting ini kan berenang Kak. Pake pelampung segala macem. Masuk ke gua. Iya. Salah satu gua dimana siska tuh berenang harus ngelawan arus kalau mau masuk gua. Oke. Dan siska ini orang yang emang nggak begitu jago berenang ya. Udah nggak jago begitu berenang terus masuk. Nah gua itu gelap. Jadi ketika kita mau masuk ke gua itu kita harus gantian sama pengunjung. Misalkan rombongan siska abis itu rombongan kakak. Nah rombongan kakak keluar siska baru masuk tuh. Oh oke. Nah kayak gitu baru masuk. Nah siska udah di paling sebelah kanannya banget. Nah siska tuh kalau masuk siska kiram itu masih ada orang kan. Iya. Siska misi. Siska gitu. Follow saya misi. Terus kata kakak. Yang ada di sana. Yang ada di sana. Misi ke siapa neng? Itu ada bapak-bapak. Aku bilang gitu kan. Itu ada bapak-bapak. Enggak. Disini kita doang. Ya udah sih. Siska disitu masih kayak. Iya. Enggak ah. Gitu kan. Itu ada bapak-bapak gitu. Jadi reaksi siska tuh kayak. Ini ngerjain nih. Gitu kan. Nggak kayak ngerjain segala macem. Tapi ya siska positive thinking mungkin itu ada salaktit atau apa gitu kan yang namanya gua. Iya. Siska salah lihat apa gimana. Oke keluar lah. Tapi beneran emang cuman pas keluar kita doang gitu. Oke. Kita doang. Ya pokoknya kita berenang. Otomatis gitu kan banyak banget ya. Singkat cerita beres aja kita raftingnya. Kita ke hotel. Oke. Kita ke hotel. Nah di hotel kita udah prepare. Siska posisi kamar siska paling ujung. Oke. Siska sekamarnya sama ibu dinas. Oke. Ibu dinas ya. Nah. Berdua. Berdua doang. Nah paling ujung ya kayak ada lorong gitu. Nah abis makan malem. Abis makan malem siska yang lainnya pada main dulu kan. Karena disana ada pusat wisata itu tadi. Iya. Siska kayak di balkon. Itu hotel ya. Itu hotelnya itu. Ada 4 lantai tapi angka 3 di tombolnya nggak ada. Oke. Siska ada di lantai 3. Lah jadi gimana ke lantai 3 nya? Jadi lantai 3 itu disebutnya lantai 4. Oh iya. Bagi tombolnya itu nggak ada ya kak. Itu ada mitosnya kesihkan. Iya. Ya kan. Emang kayak gitu. Siska itu sedikit. Siska mau kemana nih? Gitu kan. Itu lantainya yang nggak ada tapi Siska tetap naik gitu. Nah Siska ngopi tuh. Ngeteh. Ngeteh. Katanya di balkon yang arah balkonnya itu ke dalam hotel. Nah di seberang Siska ya karena hotelnya bentuknya kotak. Nah otomatis kayak ada tangga kan. Nah tangga turunnya itu. Nah itu tuh kalau kita turun tuh kita bisa lihat orang yang turun dari lantai 1. Eh lantai paling atas kedua gitu. Itu Siska terlihat ya. Kelihatan ya orangnya gitu kan. Nah waktu Siska lagi ngasok gitu kan. Nah itu tuh ada anak kecil lari-lari kak. Oke. Rambutnya keriting. Bajunya putih. Tapi sejauh apa itu? Lumayan jelas kamu. Jelas banget kayak. Berarti emang kecil ya? Iya. Nggak begitu besar itu hotelnya kan. Kayak. Dan Siska suka anak kecil gitu. Jadi Siska perhatiin. Ih ada anak kecil gitu kan. Oke perhatiin. Ih gemes banget gitu kan. Siska mikirnya. Jadi Siska perhatiin. Mau turun mau kemana nih gitu kan. Mau disamperin tadinya kan. Tapi tiba-tiba pas turun. Siska cuma lihat punggungnya doang. Nah pas turun ke lantai. Satu lantai ke bawahnya. Siska masih lihat. Iya. Nah pas ke bawahnya lagi kayak. Loh kok ngilang gitu. Sendirian aja gitu. Kayak. Itu udah merinding Kak. Iya. Serius kayak. Oke. Siska salah lihat nih. Apa gimana. Pokoknya Siska langsung aja masuk ke kamar tuh. Gedor-gedor kayak. Udah oke. Nah. Tidur ceritanya tidur. Tapi nggak bisa tidur. Karena lagi-lagi yang di sebelah kita. Sama yang di atas kita itu. Berisi. Oke. Aku pikir sama temen. Ya itu ya. Temen sekamar aku itu. Itu ngerasa kalau misalnya. Di sebelah ada orang juga. Oke. Itu tengah malem. Kita sama-sama nggak bisa tidur. Kebangun terus kita tetap-tetapan. Kayaknya yang sebelah lagi berantem. Oh. Kayak sampe. Duh gitu. Suara tembok. Itu bener-bener berantem banget. Kayak udah gitu. Tiba-tiba. Tiba-tiba pagi-pagi pas kita bangun. Ada housekeeping-nya. Kayak. Mas. Sebelah ada orang ya. Apa baru. Apa tuh keluar gitu kan. Check out. Ber-check out kan. Nggak. Kayak. Saya bersihin dia saja. Karena ada yang mau check-in. Oke. Itu. Itu kayak. Tetap-tetepan lagi kan. Itu kayak belum klimaks loh guys. Tapi udah sepanjang. Di sana tuh kita kayak udah. Siska ya. Kayak. Mungkin beberapa teman-teman Siska juga udah ngerasain hal-hal yang versi terbeda-beda mereka. Iya. Entah itu karena Siska. Waktu pergi emang Siska belum datang bulan. Tapi peng sisanya Siska tiba-tiba datang bulan. Ceritanya kita pulang ke. Oh iya. Kita melakukan study tournya. Atau study bandingnya. Nah. Sudah itu. Ini nih. Ada satu cowok. Kita samarin aja ya. Karena ini cukup menjadi tokoh utama dalam cerita ini. Oke. Ya. Anggaplah. Kak Akbar. Hai Bar. Oke. Ya. Enggap aja Kak Akbar ya. Ini Kak Akbar ini. Eh. Orangnya juga aku nggak tahu. Karena kita baru ketemu di situ kan. Kayak baru bareng-bareng. Nah. Setelah selesai emang kita agak kehujanan gitu. Nah. Terus. Udah beres. Kita masuk balik ke bus. Kita mau pulang. Kita mau pulang. Itu Kak Akbar tiba-tiba pingsan. Oke. Kita pikir pingsan biasa kan. Karena kita lagi evaluasi gitu kan. Capean. Kecapean. Kita pingsan biasa. Demam. Tapi seluruh sekujur tubuhnya. Dingin. Oke. Itu yang bener-bener dingin banget. Sampai kayak. Di bus tuh kayak. Ini kenapa ya. Kenapa ya. Siska yang udah nggak enak. Siska udah yang ngeh. Karena Siska dari. Ketika naik tuh udah kayak. Di belakang kok nambah orang ya. Gitu. Kayak rame lagi gitu. Iya. Kayak. Nambah nggak. Ini satu orang ini. Kayak kakek-kakek. Yang nganterin Siska kok ada di belakang. Kenapa kamu bisa kayak ngerasa tuh kakek-kakek yang kemarin. Iya. Piling aja. Piling aja. Kayak rasain aja gitu. Karena. Ya sedikit ngerti. Bukan ngerti. Sedikit. Perasa aja kali ya. Karena mungkin keturunan apa gimana. Gitu kan. Nah. Pas udah gitu. Di belakang tuh kayak kakek-kakek. Kenapa meratiin kita. Terus dengan. Matanya beda loh. Sama yang nganterin Siska. Tapi kakek ini wujudnya kamu ngeliat. Iya. Samar kakek gitu. Tapi matanya beda. Maksudnya cara pandangnya beda. Matanya beda. Siska. Siska paling bisa ngeliat orang tuh dari mata. Itu orang nggak tau. Orang nggak tau apa ya. Karena dari mata itu udah Siska lihat kayak. Mata yang. Marah gitu. Oke. Itu marah. Itu kayak udah marah. Nah langsung aja ya. Kita kayak ke pinggir pingsan. Maghrib. Abis Maghrib keserupan. Si akbarnya. Akbarnya. Akbarnya keserupan. Nangis-nangis. Dan. Bersuaranya berubah-ubah. Bentar. Jadi. Pas dia pingsan itu. Dia pingsan di tengah jalan ya. Atau di bus. Di bus. Di bus. Terus abis itu. Kakeknya kemana pas si akbar hilang. Gak tau. Gak tau. Siska juga kenanya kan. Kayak. Kakek-kakek yang di belakang ikut pulang ya. Gitu kan. Karena Siska masih. Kayak. Itu orang apa bukan. Gitu kan. Mempertanyakan kok. Dari Siska pergi kok selalu ada kakek-kakek. Gitu. Nah endingnya tuh. Belom ending. Belom. Belom ending. Tenang. Nah udah gitu. Langsung aja kayak. Keserupan. Terus kita nelpon orang-orang yang ada di rumah kan. Kayak. Ada kakak yang nelpon kakeknya mereka masing-masing. Dan pas supir yang bilang kayaknya ini ada yang ikut deh. Oh. Ini kayaknya ada yang ikut deh. Kamu yang bawa. Iya. Ya kan. Kesannya kayak aku yang bawa. Padahal ternyata ya. Ternyata pas. Gak apa-apa di spill. Gak apa-apa. Ternyata pas di telpon. Ternyata ternyata penjaga dari kakak akbar ini. Si kakek ini penjaga Siska. Penjaga dari kakak akbar. Berarti wujud yang aku lihat itu. Mirip. Ngerti gak sih kak? Entah mirip. Entah ngewujudin. Kan yang tau dari nenek Siska dan kakek Siska tuh. Kalau hal-hal seperti itu bisa menyerupain dengan keluarga kita. Or yang kita mau mereka tunjukin ke kita seperti apa. Oke. Jadi kayak bisa orang tiap. Orang tuh ngeliatnya beda-beda. Padahal gitu. Makhluknya sama. Iya. Gitu. Jadi mungkin ya. Dan itu tuh kayaknya ada yang ikut. Oke. Karena cewek-cewek ternyata lagi pada datang bulan. Oke. Semuanya? Kompak kan. Siska sama dua orang. Kalau yang lainnya enggak. Siska sama kakak. Sama kakak lagi datang bulan. Nah. Pas udah gitu. Disembuhin lah ceritanya. Sembuhin tapi tiba-tiba udah sembuh gitu ya. Kayak udah diluarin. Terus kayak kakak akbar diem aja gini. The real diem tapi semua badannya dingin. Itu kalian ngaji-ngajiin ya? Iya. Jelas. Kita ngaji-ngajiin segala macem. Hectic banget pokoknya di dalem bus. Terus kita kayak. Oke udah kayaknya ini kecapean aja. Atau misal karena kita belum makan malam udah makan malam bu dulu. Nah udah pas udah makan malam. Langsung aja tuh kak. Udah makan malam. Kita mau pergi. Mau pulang lagi. Lanjutin perjalanan. Itu belum ada 10 menit. Tiba-tiba. Bus kita dilempar sama batu yang segede gini. Batu kali. Itu kaca. Merinding. Merinding. Itu kaca. Kan kalau yang sejaman dulu tuh kayak satu seat satu kaca. Kalau ini enggak. Kayak kaca 2 meter berapa seat. Dan tepat si batu itu jatuh di kena dadanya kak akbar. Jadi pecah. Pecah. Itu segitu. Itu pecah. Ini kaca samping kan? Kaca samping. The real pecah. Mana mau hujan itu. Itu bener-bener pecah banget. Itu di tengah-tengah. Itu kak. Kita kan karena seatnya banyak yang kosong. Kita duduk sendiri-sendiri dong. Kita mau dimana aja bebas. Dan kak akbar setelah makan malam segala macem. Itu kayak. Kita baru aja mau rehat gitu. Kayak. Ya ampun. Udah deh ceritanya nanti nyampe rumah aja. Apa yang kita lihat. Apa yang kita rasain gitu kan. Kayak. Udah dimaja gitu. Tiba-tiba kita baru aja menutup mata. Lampu baru dimatiin. Baru beberapa. Beberapa dong kak. Itu emang agak macet sedikit. Terus kayak kalau orang iseng. Itu batu. Itu sih keliat di tempat rafting. Batu kali. Itu gede banget. Terus berdarah gak dadanya si akbar. Tapi emang dia susok sakit. Sakit dong kayak. Ya lah pasti sakit lah. Gede banget kak. Itu kaca aja pecah. Terus kepecahan kacanya tapi retaknya. Kebawah. Kebawah untungnya. Enggak kena dia. Mungkin kayak kena serpihan aja dikit. Untung temper lah ya. Bukan yang kayak langsung. Iya. Tapi emang bener-bener retak gitu loh. Dan itu kayak jadi bolong gitu. Kayak kalau orang jahil iseng. Gimana sih tuh. Soalnya itu jalanan tuh ya kak. Kayak jalan kiri kanan tuh udah hutan-hutan gitu. Kayak ngapain. Bener gitu. Kenapa bes bisa gitu ya. Orang iseng. Semuanya harus akbar. Nah itu. Kenapa gak dari kiri aja sih gitu kan. Kiri ke kanan apa gimana gitu. Dan kenapa harus batu yang aku lihat. Kamu nih problemnya. Iya. Iya bener banget. Kenapa batu yang. Ya pokoknya itu kan kita habis rafting. Apakah karena kita pecicilan apa gimana. Kita gak ngerti. Disitu masih belum paham. Nah pas udah gitu. Tiba-tiba kesurupan lagi. Itu kesurupan. Di belakang sisanya tuh udah gak enak banget. Pokoknya gak boleh ke belakang aja. Gak mau. Udah pokoknya kakak. Tolong temenin siska duduk ya. Itu udah kayak. Berinding itu udah kayak. Buka aja semua bajunya. Itu bener-bener dingin banget. Kayak orang hipoternia kak. Iya dan itu udah kayak diangetin segala macem. Dan terus kayak bapak supirnya kayak paham dan ngerti gitu udah buat ngeluarin. Terus kita nelfonin ada salah satu keluarga dari ibu. Dinasnya itu yang bilang kayak bisa banget kayaknya. Dan bilang kalau misalnya ngikut itu. Dia gak suka sama. Jadi kakek yang penjaga kakak akbar itu. Gak suka kalau ada yang ngikutin cucunya. Jadi ada satu makhluk yang ngikutin kakak akbar. Itu salah satu bentuk protecting. Ya. Protectnya dari mereka kalau misalnya. Cucu gue gak boleh diambil. Oke. Gue juga pernah denger sih. Katanya kayak kalau misalnya ada orang yang membawa ke tempat lain. Kayak belum tentu makhluk yang disini tuh. Yang disana suka. Suka gitu loh. Kayak lu siapa lu? Kenapa tiba-tiba masuk gitu. Jangan bisa berantem katanya. Benturan energi. Iya. Gue bayangin sudah kayak sinetron indosiar. Iya kan. Iya kan. Tapi itu beneran serem kak. Karena mungkin aku juga pertama kali ya dapet erotera yang begitu. Nah karena udah. Ya pokoknya udah. Udah atik banget. Kita semua cari masjid dulu. Dan ke pinggir dalam keadaan. Siska di luar ya. Kalau di luar karena gak sholat. Itu ditemenin awalnya sama ibu-ibu dulu tuh. Bapak-bapaknya pada sholat. Kakak-kakak yang cowok-cowok pada sholat. Udah gitu Siska. Yang lainnya pada setelah sholat. Yang lainnya pada nyari ustad. Oke. Nyari ustad. Karena udah nyari ustad. Karena ustadnya kayaknya udah malem banget. Itu udah hampir jam tengah malem kak. Oke. Padahal kayak jedanya sebentar kan ya. Tapi itu udah hampir mau tengah malem. Gara-gara dia kesurupan. Iya. Gara-gara dia kesurupan. Jadi kayak kita gak ngeh kalau itu udah jam rapah gitu kan. Terus kayak udah gitu. Siska tunggu di luar sama kakak yang kedua. Siapa namanya ya? Putri. Kakak. Kakak Rizwan. Nah kakak Rizwan ini nemenin Siska. Posisi duduknya. Dia di sebelah kiri Siska. Terus bus ada di depan. Dekat pohon yang gede banget. Oke. Nah yang gede banget. Masjid itu emang kecil. Tapi banyak orang gitu. Area gitu. Tapi bukan. Nah Siska duduk. Siska pokoknya gak mau ngelihat ke arah bus. Apalagi pintu belakangnya. Ya. Pintu belakang Siska gak mau lihat. Pas semua ening tiba-tiba hilang ya. Anak kecil yang depan Siska. Ada yang juga itu karena Siska kealihkan sama anak kecil. Jadi Siska melupakan yang di bus. Terus kayak udah gitu. Tapi anak kecil ini anak kecil anaknya ibu yang emang ikut ke rombong kalian. Iya. Terus kayak dia ngikutnya kan. Ikut ibunya terus kayak. Oke. Tiba-tiba Siska gak enak lagi. Kayak. Kayak badan Siska panas. Terus kayak gak enak. Yang berat banget. Nah udah kayak gitu Kak Ray bilang. Dan aku penasaran banget sama bus. Gitu kan. Semakin penasaran. Semakin pengen liat. Dan Siska ngeliat ke belakang. Terus bilang. Asegfirullahaladzim. Terus bilang kayak. Kenapa? Siska liat apa? Siska liat ya. Katanya gitu. Siska liat cewek. Lagi duduk di belakang. Kamputnya panjang. Terus simbah darah. Dan yang itu di. Duduk di belakang bus. Atau dia di pintu bus. Di dalem bus. Kan kalo dari pintu belakang. Ada satu kursi yang udah bisa keliatan. Oke. Nah itu. Dari situ. Itu darah Kak. Yang ketika supirnya kan bersihin. Serpean kaca. Itu yang dia bersihin juga bukan hanya kaca. Terus keliatnya darah. Darah dan anjir dan amis. Pengen muntah. Bus bumps nih. Gua paling takut sama darah by the way. Ya beskipun konten ruang kerab bunuh-bunuhan terus ya. Gua paling takut sama darah. Dan gitu suka kayak. Ngerasain kan Kak. Iya. Itu guys. Itu yang kayak. Terus jadi gimana? Endingnya. Ustadznya gak datang. Tapi udah dikasih air doa. Dan air doa itu. Gimana Ustadznya gak datang tapi dikasih air doa? Jadi kita yang datang ke rumahnya. Ibu-ibu yang tadi tuh datang ke rumahnya. Jadi Ustadznya gak bisa datang. Tapi kayak Ustadznya udah ngerti banget. Diganggu ya segala macem. Itu kita dikasih air minum gitu. Katanya. Siska ngerasa itu asin. Kalian minum semua? Enggak. Yang dikasih itu cuma Siska sama Kak Akbar. Kenapa? Itu karena aneh. Enggak. Kenapa tiba-tiba Ustadznya pilih kamu yang minum gitu. Kenapa? Enggak tau. Karena ngasih jawaban. Enggak ngasih jawaban. Tapi karena Siska juga aneh kan. Kayak. Oke berarti Kakak minum juga ya gitu. Cuma Siska sama Akbar. Tapi kamu cerita gak sama Pak Ustadznya kamu ngeliat apa-apa? Dia beneran Pak Ustadznya juga gak tau. Pokoknya random pic aja kamu. Padahal Siska juga gak ikut kan? Enggak ikut ke rumah? Iya. Siska juga gak ikut. Siska tunggu di masjid. Oh iya ya. Oke. Wow. Terus-terus airnya asin? Airnya asin tapi kalau yang dirasain sama Akbar katanya manis. Terus abis si Akbar minum? Kita pulang. Udah gak aku sembuh? Di jalan kayak tetep dia tetep orang yang kayak shock. Terus kayak lemes banget. Masih dia. Masih pendiem banget. Terus hingga akhirnya karena Siska di rumah sendirian kan harus nginep katanya. Siska harus nginep. Harus pulang ikut ke rumah. Salah satu yang disana. Endingnya Siska gak mau. Siska mau pulang. Pokoknya Siska mau pulang gitu. Pokoknya Siska mau pulang mau rumah mau rumah gitu. Kayak udah pokoknya mau. Ibu doa mati Siska mau kesurupan dirumah. Itu sompralnya Siska ya kayak. Yaudah pokoknya Siska mau dirumah. Mau telepon mama segala macem. Karena ketika Siska disana Siska gak dapet telepon. Gak dapet apa-apa gitu. Tapi pas udah nyampe rumah ya itu. Keluarga dari sana nelponin. Kok kamu diteleponin gak bisa. Padahal Siska on. Oke. Terus abis setelah kejadian. Si Akbar itu inget gak apa yang dia rasain. Apa yang selama dia kesurupan itu. Dia ngeliat apa. Dia ngerasa apa. Enggak. Kalau misalnya dia ngerasa gitu ya. Dia udah ngerasa berat setelah rafting justru. Tapi dia tahan. Dia tahan setelah rafting. Itu dia tahan. Terus kayak. Udah. Dan dia deket-deket terus. Maksudnya deketnya kayak. Siska berat banget punya ubat gak. Ya. Siska pikir emang kayak sakit biasa. Gitu. Tapi ternyata. Enggak. Dan gitu. Dan setelah itu. Siska sakit 3 hari. Beliau sakitnya seminggu. Tapi dia gak inget selama dia kesurupan itu. Ada apa. Kenapa. Dia ingetnya kayak. Kakeknya dateng aja. Keluarganya dateng. Gitu. 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 Dan kalau Siska itu. Yang cewek itu. Cewek itu malah ngikut ke rumah Siska. Kata Nemi. Serius. Itu cewek itu. Jadi mau masuk ke akbar atau. Kayaknya pengen ke Siska deh. Ngikut Siska kan. Karena Siska dateng bulan. Tapi yang dipilih juga Siska. Padahal disitu yang dateng bulan banyak kan. Iya. Tapi kenapa. Jadi yang mau masuk ke dalam akbar itu siapa. Keluarganya. Kakeknya. Kakeknya yang ngeprotect. Oh. Supaya. Ngasih tau gitu. Kalau yang di belakang-belakang itu gak boleh ngikut. Oh. Kayak begitu. Wow. Makhluk halus aja ada. Yang jaga ya. Konfliknya. Iya konfliknya bener. Kayak. Kayak manusia. Iya. Padahal menurut kita kayak ya udah alam gaib. Alam gaib aja. Bener. Iya. Iya. Terus pernah kesana lagi gak? Enggak. Takut. Kayaknya emang cuma satu hari. Setah dibandingnya. Iya. Satu hari. Tiga hari. Pokoknya kita nginep di hotelnya tuh. Semalem. Terus kita. Pokoknya sama perjalanan kita tiga hari. Oh. Oke. Tiga hari. Jadi bener-bener cuma dapetnya rafting. Dan. Dan kajian. Serupan. Serupan. Pokoknya pas pulang gitu. Pas pulang itu semuanya kayak tiba-tiba setel rohani lah. Yang agamanya muslim. Mangajian lah segala macem. Dan dari tadi kita duduknya sendiri sendiri. Gak boleh ada yang duduk di belakang dan harus berdua-dua. Cewek cowok gak boleh hidup sendiri-sendiri. Harus cewek cowok gitu. Gak boleh cewek-cewek gitu. Sebelumnya kan ini kegiatan tahunan kan. Iya. Sebelum-sebelumnya gak pernah ada kejadian. Enggak. Karena Siska kan baru ikut di tahun itu. Tapi ibunya gak ada cerita. Gak ada. Karena beda. Karena setiap tahunnya beda tempat. Oh. Oke. Oke. Waduh. Ada-ada aja ya. Iya. Itu berarti yang si. Akhirnya yang si rambut darah. Itu diusir sama nenek kamu apa gimana? Nenek yang dari Bandung. Di Bandung. Nenek. Tapi nenek kamu emang rumahnya deket sama rumah kamu? Itu deket dan kayak masuk rumah kayak. Ini ada apa sih di rumah? Kayak gitu. Kayak. Ini hawa gak enak. Minum nih. Ramuan-ramuan nenek tuh gitu. Iya. Kalian ada yang sama gak sih? Kayak ramuan-ramuan itu kayak. Ini apa lagi? Gitu kan. Aku harus minum racun gitu kan. Tapi bener-bener minum. Terus kayak. Mandi nih. Mandi pakai air ini. Oh iya ya. Itu akhir doa dan. Pernah gak kalian pada mandi pakai air bunga. Terus bunga yang nempel di tubuh kamu harus dimakan. Yes. Pernah gak? Dan itu. Bunganya kan bercapur sabun gak ya? Enggak. Jadi kalau kita mandi tuh. Mandi pakai air itu gak boleh campur sabun. Harus dari atas sampai bawah. Dan gak boleh andupkan. Gak boleh di. Gak boleh di apapain. Pokoknya harus banget pure air itu. Dan harus baca-baca doa. Wow. Baru tahu. Dan itu harus. Dan. Kalau ada yang lengket kamu harus makan. Harus. Harus kayak. Kamu harus rendeng-rendeng dong biar gak makan. Iya. Iya. Iya tapi bener-bener kayak. Bener kayak. Dimandiin gitu. Dimandiin. Terus kayak. Nempel-nempelnya banyak kak. Kayak. Gak boleh curang ya? Gak boleh curang. Gak boleh curang. Gak boleh. Dimarahin ketauan. Iya sih. Kalau. Ini apa sih? Ulang lagi ya? Ini apa sih? Belakang pintu. Kamu bawa apa dari sana? Oh beli mainan kak. Pertanyaan mainan-mainan. Pinggir pantai kak. Oh membawa mainan itu. Aku beli. Ya maksudnya enggak. Mainan ini tuh ditempelin. Enggak. Tapi kayaknya. Enggak tahu. Enggak ngerti. Pokoknya enggak paham. Pokoknya mainan ini terus buang. Ya soalnya. Terang gitu. Enggak tahu juga sih. Tapi. Enggak pernah punya juga. Semacam pengalaman lah. Kalau misalnya. Di benda itu kadang ada yang leket. Kayak. Memang ada penunggunya aja. Ya entah kak. Entah dia attach. Dengan barang itu secara tidak sengaja. Apa gimana. Dan setelah barang itu dibuang. Ya udah. Aman gitu. Iya. Tapi. Justru Siska kalau ke rumah nenek. Enggak masuk ke ruangan gitu. Dan itu banyak banget benda-benda pusaka. Dan katanya enggak boleh dipegang. Kalau masuk ke situ. Siska harus kayak permisi-permisi. Kalau bahasa sunah kan kayak punten-punten gitu kan. Dan enggak boleh berdiri. Kayak Ed and Lorraine Warren yang si. No no. Ya enggak tahu. Apalagi Annabelle. Oh iya itu. Kayaknya punya pusaka banyak kan. Terus enggak boleh disentuh kan. Kayak boneka Annabelle juga enggak boleh disentuh. Kok mirip. Nenek kamu jangan-jangan. Jangan mau main ke rumah aku enggak ke rumah nenek. Wah. Ya. Itu bener-bener kayak satu rumah. Jadi. Ada ceritanya enggak setiap barang? Ada ceritanya? Oh menarik sih. Gimana guys? Itu enggak. Itu kayak ya asik banget. Asik banget gitu. Ya tapi kayak udah. Udah jadi kayak kebiasaan aja. Jadi kayak udah. Ya udah gitu. Berdampingan aja sama hal-hal seperti itu. Jadi kayak museum dong? Enggak kayak cuman. Seruangan kecil gitu. Disebutnya kalau orang Sunda tuh gua. Gua. Pasti ada yang ngerti tuh gua. Tapi gua itu kayak tempat buat simpen beras Kak. Oh. Nah. Tapi di nenek aku tuh suka. Suka ada pesokak-pesokanya gitu. Terus kalau. Ada kalung-kalung. Entah itu nanti kalungnya didiemin. Ntar ke kiri ke kanan. Itu Siska liatin gini. Oh. Kalung terus kayak. Benda nenek aku hilang. Tapi bisa balik lagi. Nenek kakek. Yang entah di Bandung dan Jawa itu. Kayak gitu. Enggerti ya? Iya. Ed and Lauren Warren. Iya kan? Nenek kakek kamu. Berarti kenalan nama nenek ya. Nenek yang cerita. Jangan aja ibu. Baru itu penghabisatan kan. Kalau penghabisatan kan ibu. Ibu. Oh iya bener ya. Aku manggil nenek ibu. Kalau yang di Bandung. Ibu. Bu aku disini. Gak apa-apa ya bu ya. Mungkin kalau punya kesempatan kita mengunjungi ibu ya. Mengunjungi ibu versi Siska. Iya ya. Ibu versi Siska ibu. Oke deh. Thank you ya sis. Yang pun udah kayak jualan online sih. Iya ya. Maaf ya. Ceritanya. Sama-sama. Kita masih ketawa-ketawa. Ketawa kamu nular sih. Mudah-mudahan. Mungkin ini gak jadi horror ya guys. Maaf. Mudah-mudahan dirumah ngerasa horror sedikit loh. Dan terhibur. Kita kan menghibur ya. Benar-benar pada Youtube. Oke. Dan ya. Sampai disini dulu. Jumat. Horror. Kita pada hari ini. I'll see you guys in the next video. I'll see you guys in the next video. Please, please, please. Stay safe. Take care. And stay alive. Bye bye. Bye bye.